Hai hai Busti, penikmat film tapi maunya diceritain aja. Pada episode kali ini kita kedatangan alur cerita film tentang seorang pemuda yang sangat dingin dan pendiam, namun ia menjadi ganas dan berbahaya ketika sahabatnya diusik oleh musuhnya. Namun pemuda ini tidak menyadari bahwa sahabatnya ini juga akan menghabisinya. Film berjudul Salahar, rilis 22 Desember 2023. Film dibintangi aktor besar seperti Prabas Raju, Berit Virat Sukumaran, Suruti Hasan, dan nama-nama besar lainnya. Baiklah Busti, gak perlu berlama-lama, langsung aja kita dengarkan alur cerita film Salahar di lonceng film. Kisah dimulai pada tahun 1985, datanglah anak raja yang bernama Farda Rajamana. Ia menjumpai sahabatnya yang bernama Deva. Nama panggilan Deva adalah Salahar. Pada saat itu, Salahar melihat cincin yang biasa di hidung sahabatnya itu sebagai simbol anak raja sudah tidak ada lagi. Lalu Salahar pergi menemui saudara tirinya Farda yang bernama Rudra untuk mengambil cincin itu. Pada saat itu ada pertarungan gulat orang dewasa. Lalu Rudra meminta Salahar bertarung melawan pegulat jagoannya. Jika Salahar bisa menjatuhkan pegulat itu ke tanah, maka Rudra akan mengembalikan cincin itu kepada Farda. Tanpa basa-basi Salahar langsung pergi mengambil tang, ia memotong kabel listrik yang ada di tiang listrik itu. Lalu Salahar masuk ke dalam lapangan pertandingan gulat. Akan tetapi si pegulat tidak mau melawan bocah yang tak seimbang dengannya. Si pegulat menyuruh Salahar keluar dari lapangan. Tetapi Salahar ngotot menantang si pegulat itu. Penonton pun mengejek si pegulat yang tak berani bertarung dengan bocah. Karena tak mau direndahkan penonton, si pegulat pun bertarung melawan Salahar. Salahar mundur selangkah demi selangkah ke belakang. Salahar menghentakkan kakinya ke tiang listrik dan tang itu pun jatuh mengenai kepala si pegulat. Ketika si pegulat memegang pundak Salahar, Salahar langsung memegang kabel listrik yang dipotongnya tadi. Dan seketika Salahar tumbang terkena sengatan listrik dan si pegulat itu juga tumbang ke tanah. Saat Rudra melihat si pegulat jawannya telah tumbang, Ia pun ketakutan dan langsung mengembalikan cincin itu kepada Farda. Salahar memperingatkan Rudra agar jangan mengganggu dan mengambil cincin Farda lagi. Jika tidak, Salahar akan membawa tiang listrik untuk menghajarnya. Di malam harinya datanglah anak buah Raja Mana yaitu Pandit yang diperintahkan Raja untuk menodai dan menghabisi ibunya Salahar sebagai balas dendam Rudra karena ia telah dikalahkan Salahar. Lalu datanglah Farda meminta Pandit menghentikan perbuatan mereka. Namun Pandit tidak bisa menghentikannya karena itu adalah perintah Raja. Demi kebebasan sahabatnya, Farda pun rela memberikan gelang kehormatan yang paling besar kepada Pandit. Sebagai simbol kekuasaan wilayah yang sangat luas yang dimiliki Farda dari ayahnya. Farda meminta Salahar untuk pergi meninggalkan daerah mereka demi keamanannya dan ibunya. Pada saat itu ibu Salahar meminta putranya ini berjanji untuk tidak kembali lagi ke kampung halamannya. Namun Salahar tidak mendengarkan ibunya. Ia malah berjanji kepada Farda bahwa ia akan kembali kapan saja Farda memanggilnya. Dan itu adalah janji persahabatan Salahar kepada Farda. Scene beralih ke tahun 2017 di Newark. Krishna akan mengetahui bahwa putrinya yang bernama Adya telah pergi ke India tanpa sepengetahuannya. Lalu Krishna meminta Bilal untuk mencari putrinya itu dan segera mengamankannya karena jika tidak Obulama bersama antek-anteknya akan menghabisi nyawa putrinya. Diperlihatkan anak buah Obulama mengetahui dari CCTV bahwa putrinya Krishna telah berada di India dan pesawatnya akan segera landas. Lalu Obulama memerintahkan antek dan semua anak buahnya untuk menangkap Adya. Kemudian Bilal menelpon Salahar dan ia meminta Salahar membantunya. Sebelum penangkapan Adya, Bilal diam-diam menampilkan peledak di setiap ban mobil anak buah Obulama. Sementara supir truk yang akan membawa Adya telah dihabisi Bilal. Ketika Adya menaiki taksinya, tiba-tiba datanglah sekumpulan anak buah Obulama menculiknya dan memasukkannya ke dalam truk. Tiba-tiba semua ban mobil anak buah Obulama pecah dan truk yang dinaiki Adya berhasil dibawa oleh Bilal. Lalu Bilal membuka ikatan tali Adya dan ia menelpon ayahnya. Ayahnya malah meminta Adya agar jangan menelponnya demi keamanan mereka dan ayahnya meminta Adya untuk mendengarkan Bilal. Agar Adya aman, Bilal pun membawa Adya menemui ibunya Salahar. Adya pun menjumpai ibu Bilal dan ia melamar pekerjaan sebagai guru les bahasa Inggris di sekolah yang dipimpin ibu Salahar. Saat itu si ibu tidak mau menerima Adya karena ia mencurigai Adya wanita lulusan S2 dari New York lagi. Tiba-tiba mengajar anak sekolah di pinggir pertambangan di desa yang sangat terpecil. Adya pun mengatakan kepada ibu Salahar bahwa ia datang ke desa bukanlah karena tempatnya, melainkan jenis orang-orang yang ada di desa. Ia juga melakukan penyesuaian dengan orang-orang baru di desa ini. Adya meminta kepada ibu Salahar supaya ia diberi waktu menjadi guru bahasa Inggris. Jika Adya tidak berhasil, maka ia bersedia keluar. Setelah dipertimbangkan ibu Salahar, ia pun menerima Adya menjadi guru bahasa Inggris di sekolah yang ia pimpin dengan syarat, jika dalam tiga hari anak didiknya tidak ada yang menyukai Adya, maka Adya harus meninggalkan sekolah itu. Pada saat itu Salahar kembali ke rumahnya, namun ia hanya diam saja melihat Adya yang ada di dalam rumahnya itu. Salahar adalah pria yang dingin, pendiam, dan tidak memiliki teman. Keesokan hari tibalah hari pertama Adya mengajar di sekolah, namun ia terlambat karena kamarnya dikunci murid-muridnya. Saat Adya memperhatikan murid-muridnya yang akan dia ajar, mereka terlihat baik-baik saja. Namun ketika ibu Salahar pergi meninggalkan sekolah, semua murid-murid langsung berdeka, bermain bergembira seperti lepas kandang, dan tidak mendengarkan gurunya. Adya pun berusaha menarik muridnya itu satu persatu untuk masuk ke dalam kelas. Dengan begitu susah payah, murid-murid itu pun terkumpul di ruang kelas. Akan tetapi, waktu belajar sudah habis dan murid-murid pun pulang sekolah. Scene diperlihatkan Bilal menceritakan tentang Salahar dengan ibunya yang berbeda arah bagaikan kutub utara dan kutub selatan. Ibu Salahar adalah wanita tegas, wanita pemarah, dan sangat ditakuti orang-orang. Sementara Salahar pemuda pendiam, baik, pemaaf, namun tidak memiliki teman. Ia hanya bisa berteman dengan anak kecil di daerah tempat tinggalnya. Sehari-hari, Salahar bekerja sebagai buru pertambangan di daerahnya. Suatu hari, Salahar pulang terlambat ke rumahnya. Ibunya sangat khawatir menunggu putranya yang belum kembali sampai jam tengah tujuh malam. Akhirnya, Salahar sampai juga di rumahnya. Ibunya pun marah dan meminta Salahar jangan mengulangi lagi perbuatannya itu. Keesokan hari saat di sekolah, Ibu Salahar meminta Adya pergi ke pasar untuk mengambil kain belanjaannya. Salah satu murid itu menelpon Salahar untuk memberitahu Adya sedang pergi ke pasar. Lalu Salahar pergi ke pasar menemui Adya. Ternyata Adya telah diganggu beberapa preman di pasar itu dan mereka menggodai Adya. Salahar meminta preman ini berhenti mengganggu Adya. Namun mereka tidak mau mendengarkan Salahar. Si preman malah mengajak Salahar, pria pecundang, dan pendiam. Salahar sangat marah. Ia memegang tiang besi dan menahan emosinya. Namun ia tak berdaya. Tiba-tiba datanglah polisi dan para preman ini pun langsung pergi meninggalkan Adya. Adya sangat kesal kepada Salahar yang hanya diam saja dan tidak berani menghentikan si preman yang telah mengganggunya. Diperlihatkan di daerah lain, anak buah Obulama dari Kerajaan Kansar mengirimkan paket seharga 100 juta dolar menuju ke Nepal. Obulama mempercayakan pengiriman paket itu hanya kepada satu orang untuk melewati daerah perbatasan antara Nepal dan India. Nama pria ini adalah Pandit. Di daerah perbatasan sudah ada polisi dan bea cukai menghentikan paket karena paket itu berisi paket ilegal. Ketika pihak bea cukai membuka isi di dalam paket itu, ternyata paket itu telah disegel dengan lambang yang sangat menakutkan. Dan seketika bea cukai dan polisi langsung ketakutan melihat gambar segel itu. Mereka pun kembali menutup paket itu dan mengizinkan semua paket ilegal itu berjalan melewati India. Setiap orang yang melihat segel itu semuanya langsung ketakutan mengingat peristiwa di masa lalu. Di sisi lain, anak buah Obulama berhasil menemukan keberadaan putri Krishna. Obulama pun mengarahkan anak buahnya untuk menangkap Adya. Pada siang hari, ibu Salahar meminta Adya untuk mengantarkan bontot makang siang Salahar. Lalu Adya membawa bontot itu, namun ia meninggalkan satu bontot di meja. Setelah Adya memberikan bontot itu, tiba-tiba datanglah beberapa gangster anak buah Obulama. Mereka menangkap Adya. Namun Salahar tidak berani melawan gangster itu karena ia adalah pria pendiam dan pecundang. Pada saat itu datanglah ibu Salahar membawa bontot Salahar yang ketinggalan di meja. Ketika ia melihat ke belakang, ternyata Adya sudah dibawa oleh gangster. Ibunya ini pun meminta para buruh pertembangan di situ segera menghentikan si gangster itu membawa Adya. Namun satu orang pun dari pekerja buruh itu tidak memiliki nyali untuk melawan para gangster. Lalu ibunya ini berkata kepada Salahar, Salahar, selama ini aku yang mengunci dan tidak mengizinkanmu mengangkat tanganmu melawan orang yang telah menghinamu. Namun saat ini aku melepaskan kunci itu dan memintamu mengangkat tanganmu untuk menghabisi orang-orang yang telah membawa Adya. Seketika Salahar pun mengangkat tangannya, para gangster yang datang menyerang Salahar langsung habis bertumbangan. Kemudian berdatangan lagi para gangster, mereka menyerang Salahar namun yang terjadi, Salahar menghajar mereka dengan kedua kakinya. Para buruh tambang yang melihat kekuatan dan kehebatan Salahar, mereka terheran. Ternyata pria pendiam dan tidak mau berteman selama ini adalah pria yang sangat berbahaya. Adya yang melihat kekuatan Salahar, ia juga terkagung. Kemudian berdatangan lagi para gangster, ia menampar mereka bertubi-tubi dan terjadilah... Salahar pun memberikan syal milik Adya, lalu Salahar membawa Adya pergi dari pertambangan itu. Ibu Salahar sangat marah dan sangat kesal karena gara-gara Adya, putranya yang selama ini ia kunci supaya tidak bertarung, kembali lagi bertarung. Karena kehadiran Adya, semuanya menjadi hancur. Selama ini Salahar dan ibunya telah pergi dari kota ke kota, dari desa ke desa yang terpencil, demi mereka bisa hidup bahagia, damai, dan tidak ada lagi pertarungan. Ibu Salahar meminta Adya pergi meninggalkan mereka. Adya yang merasa dipojokkan, ia pun mengatakan bahwa tujuan dia datang ke India sebenarnya hanya ingin membawa abu mendiang ibunya untuk dimakamkan di India. Kemudian Adya pun pergi dari rumah Salahar bersama Bilal. Sementara Salahar dan ibunya, mereka pergi ke desa baru lagi untuk mereka tinggali. Diperlihatkan anteknya Abu Lama memerintahkan Rinda untuk mengubah rute pengiriman paket mereka supaya singgah ke daerah perbatasan timur membawa Adya bersama dengan segel paket itu. Lalu datanglah Krishna menjumpai Abu Lama dan juga Rama. Ia meminta Abu Lama melepaskan putrinya karena putrinya tidak bersalah dan seharusnya ialah yang bertanggung jawab atas semuanya. Krishna bersedia jika Abu Lama menghabisinya asalkan jangan anaknya yang diganggu. Namun Abu Lama ingin menghabisi Adya di hadapan Krishna. Setelah itu Abu Lama akan menghabisi Krishna. Ketika Salahar dan ibunya sampai di perbatasan, ibunya melihat ada sekelompok gangster menangkap Bilal. Adya juga mendapatkan cap segel yang sama dengan paket yang ada di dalam trak. Kemudian Bilal dan Adya dimasukkan ke dalam trak itu. Entah kenapa ibu Salahar merasa ibah dan ingin menolong Adya. Lalu ibu Salahar meminta putranya ini memutar balik kendaraan mereka untuk menyelamatkan Adya. Salahar mengeluarkan senjatanya, mesin tank dan juga rudol. Diperlihatkan truk milik Abu Lama sudah di daerah pertahanan mereka yang mana sangat banyak pasukan memiliki senjata untuk mengamankan paket bersegel itu. Lalu Salahar menggunakan mesin tank dan rudolnya untuk menghabisi semua pasukan Abu Lama. Salahar keluar dan ia menembaki pasukan itu satu per satu. Pertarungan pun terjadi. Sementara Abu Lama menonton video pertarungan pasukannya secara live dengan Salahar. Diperlihatkan Rinda ingin menembak Salahar dengan rudolnya. Namun tiba-tiba kain yang menutupi tangan Salahar terbuka. Mereka melihat tato di tangan Salahar persis sama dengan gambar segel yang mereka gunakan di setiap paket pengiriman dan juga cap yang ada di tangan Adya. Seketika Rindal ketakutan ia tidak jadi menembak Salahar. Semua pasukan Abu Lama dari kerajaan kansar ketakutan dan kembali mundur dan paket pun gagal dikirim. Diperlihatkan Abu Lama juga sangat terkejut melihat tato di tangan Salahar. Sementara Rama yang melihat tato itu, ia langsung bangkit dan sangat gembira. Akhirnya ia menemukan Salahar yang dicarinya selama ini. Diperlihatkan Farda Raja Manar, yaitu raja yang berkuasa saat ini di wilayah kansar. Ia mendapat kabar bahwa paket segel yang mereka miliki dihentikan oleh Salahar. Farda pun mengatakan bahwa siapapun yang menghentikan segel itu, maka ia harus mati sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka buat. Setelah Adya aman, ia pun menanyakan Bilal mengapa semua orang ingin menghabisinya sejak ia datang ke India dan dosa apa yang telah ayahnya lakukan hingga semua orang ingin menghabisi si Adya. Adya juga heran mengapa setiap orang yang melihat cap segel itu semuanya langsung ketakutan. Bilal pun menceritakan tentang kisah di balik segel itu. Pada tahun 1127, dengan pungutan suara terbanyak, Sif Mandar menjadi raja atas wilayah kansar. Setelah Raja Sif Mandar meninggal, semua orang ingin mendapatkan kedudukan sebagai raja di kansar. Namun berdasarkan hasil musawara, dari tiga suku wilayah kansar, harusnya dari suku Soryangalah yang menjadi penerus tahta raja. Namun Raja Mandar putra dari Sif Mandar tidak mau menyerahkan tata kerajaan ayahnya itu kepada orang lain. Oleh karena itu, Raja Mandar menghabisi semua laki-laki penduduk suku Soryangah. Agar tidak ada yang maju menjadi raja. Tetapi seseorang menyelamatkan beberapa anak-anak dari suku Soryangah. Dan Sala'ar adalah salah satu keturunan Soryangah yang selamat. Karena kekejaman yang dilakukan Raja Mandar di suku Soryangah, dan tidak ada lagi yang mau maju menjadi raja di kansar, maka Raja Mandar menjadi raja atas seluruh wilayah daerah kansar. Raja Mandar memiliki sembilan anak dari istri pertama dan keduanya. Dari semua anaknya, Raja Mandar ada seorang putri yang sangat ia percayai dan sangat ia kasihi, yaitu Rada Rama. Sementara Farda adalah putra Raja Mandar dari istrinya yang kedua. Namun Farda tidak memiliki hak istimewa sebagai seorang anak raja, karena Raja Mandar telah mencabut hak itu darinya pada saat Farda memberikan gelang kehormatannya, yaitu wilayah paling besar ke anak buahnya, yaitu pandit, demi menyelamatkan Sala'ar dan ibu Sala'ar di masa lalu. Setelah Farda dewasa, Raja Mandar juga sudah tua. Ia ingin melihat Farda sama seperti anaknya yang lainnya, menduduki hak istimewa sebagai anak raja, yaitu posisi lord di kerajaan kansar. Lalu Raja Mandar meminta Ranga untuk menggeser posisinya sebagai lord diganti oleh Farda, karena Ranga bukanlah keturunan darah dari Raja Mandar, melainkan ia mendapatkan posisi lord itu dari ayahnya, yaitu si pandit. Raja Mandar pun meminta Ranga untuk membuat ritual penyerahan jebatan lordnya kepada Farda ketika ia kembali ke kansar. Pada saat itu Raja Mandar pergi ke luar kota, dan kerajaannya diserahkan di bawah pengawasan putri kesayangannya, yaitu Rama. Ranga tidak ingin kekuasaannya sebagai lord diambil alih oleh Farda. Ranga pun memerintahkan anak buahnya untuk mengganggu kehidupan Farda. Mereka juga menghabisi beberapa penduduk wilayah Farda. Namun Farda tidak berani melawan mereka. Pada saat itu Ranga ingin mengambil cincin kehormatan sebagai anak raja yang ada di hidung Farda, agar Ranga lah yang tetap menjadi posisi lord di kerajaan. Namun hal itu digagalkan oleh Rama. Lalu Ranga dan Pandit mencumpai Rama. Mereka meminta diadakan genjatan senjata antara daerah kekuasaan Farda dengan Ranga. Jika penduduk Ranga yang menang, maka kursi lord itu tidak bisa diambil oleh Farda. Akan tetapi, Rama melarang genjatan senjata itu dan melarang kekerasan terjadi di penduduknya. Rama juga tidak bisa menentang perintah raja menjadikan Farda sebagai lord di kerajaan mereka. Walau jauh dilupuk hati Rama, ia juga ingin menghabisi Farda. Ranga pun meminta diadakan pemungutan suara untuk genjatan senjata berdasarkan hukum konstitusi kerajaan mereka. Pemungutan suara, genjatan senjata pun akan dilakukan sembilan hari lagi. Menuju beberapa hari pemungutan suara, Ranga dan sekutunya mendatangkan pasukan terbaik ada dari Rusia, Australia, Ukraina, Afganistan, dan South Sudan. Sementara Farda tidak memiliki pasukan khusus dari luar wilayahnya untuk menghadapi Ranga. Farda pun terus-menerus mendapatkan bulian. Orang-orang yang memiliki kekuasaan sebagai lord, gubernur di kerajaan itu menghina dan merendahkan Farda. Mereka semua tidak suka Farda menduduki jabatan lord. Mereka juga mengganggu kedamaian rumah dan wilayah kekuasaan Farda. Farda tidak tahu lagi apa yang harus ia lakukan untuk menghadapi hinaan yang bertubi-tubi diterimanya dan bagaimana ia akan melawan lord Ranga yang memiliki banyak pasukan militer kuat. Setelah sekian tahun, Farda pergi menjumpai Salahar yang bekerja sebagai kuli. Kedua sahabat ini berpelukan setelah sekian lama mereka terpisahkan. Farda meminta Salahar ikut bersamanya kembali ke kampung halamannya. Tanpa bahasa bahasi, sesuai janji Salahar. Sewaktu kecil bahwa ia akan selalu ada setiap Farda memanggilnya. Salahar pun kembali ke kampung halamannya. Pada saat adiknya Farda mengetahui, kakaknya hanya membawa satu orang saja dari luar untuk melawan pasukan Ranga yang sangat kuat dan banyak itu, adiknya ini pun merendahkan Salahar karena mereka sudah pasti kalah dalam pertempuran itu. Suatu hari, datanglah Wisnu, salah satu pemegang kekuasaan gubernur di kerajaan Karsan. Ia mendatangi wilayah Mahara, salah satu daerah kekuasaan Farda. Wisnu mengambil seorang gadis dari desa itu yang akan ia tiduri dan setelah itu ia habisi. Ketika Salahar melihat gadis itu dibawa oleh Wisnu, Salahar ingin menyelamatkannya. Namun Farda menghentikan Salahar dan membawanya ke daerah lain. Hal ini dilakukan Wisnu setiap hari di daerah Mahara, namun satu orang pun tidak ada yang berani menghentikan kekejamannya itu. Keesokan hari, Wisnu kembali datang ke Mahara untuk mencari gadis yang akan ia tiduri. Di situ sudah ada Farda bersama adik dan pengikutnya. Wisnu pun memulai ritual pencarian gadisnya dengan cara menerbangkan layang-layang setingginya. Setelah layang-layang itu tinggi, Wisnu memotong talinya dan layangan akan jatuh ke rumah penduduk. Maka gadis yang dipilih Wisnu adalah rumah gadis yang tepat jatuh layangan di atasnya. Ketika dia berhenti, Saat itu si ibu memiliki tiga gadis yang masih muda. Gadis nomor satu dan nomor dua, tidak ada yang mau jadi tumbal Wisnu. Melihat perdebatan itu, gadis nomor tiga yang masih SMP dan Chen Chen, ia pun menyerahkan dirinya kepada Wisnu. Gadis ini bernama Surabi. Tiba-tiba datanglah Salahar. Sementara anak buah Wisnu meminta Farda dan semua orang di situ untuk mengikuti ritual melipat tangan. Lalu Surabi dibawa ke dalam untuk dimandikan dan didandan. Salahar yang melihat gadis itu akan dinondai Wisnu. Kemarahan Salahar pun memuncak dan ia tidak terima melihat seorang gadis disakiti. Lalu Salahar membuka lipatan tangannya. Ia pun menghajar anak buah Wisnu. Dengan darah yang mendidih Salahar melawan mereka semua tanpa ampun. Sementara adik Farda dan pengikut Farda meminta Farda segera menghentikan Salahar. Karena mereka bisa dalam bahaya jika Salahar menghabisi gubernur Wisnu. Namun Farda hanya diam menutup matanya dan tak menghentikan Salahar. Kemudian Salahar menghabisi anak buah Wisnu dengan kapaknya. Hingga pada akhirnya... Salahar juga menghabisi dan menghajar Wisnu. Ia juga menusuk Wisnu sampai habis. Adik Farda dan pengikut Farda ketakutan karena mereka akan dihukum. Akibat perbuatan Salahar, mereka pun dimasukkan ke dalam tahanan. Tibalah hari pengadilan Farda dan Salahar. Saat di jalan Farda meminta Salahar untuk diam saja dan tak usah melakukan hal apapun. Karena Farda sendiri yang akan menghadapi pengadilan itu. Dalam pengadilan itu berkumpulah pemimpin-pemimpin kerajaan. Ada gubernur kerajaan, lord kerajaan, kecuali raja mana karena saat ini di luar kota. Datanglah ayah Wisnu yang bernama Lord Nanga. Ia turun dari kursi kekuasaannya dan membawa parang menuju Farda. Salahar meminta Naanga untuk tidak menyentuh Farda karena Na yang menghabisi Wisnu adalah Salahar sendiri. Tapi Naanga tidak mau mendengarkan Salahar dan ia menampar Salahar. Salahar datang berlutut memohon lagi jangan menyakiti Farda karena yang salah adalah Salahar. Salahar meminta Naanga untuk menghabisi dirinya saja asalkan jangan Farda. Namun Naanga menghajar Salahar dan meminta pasukannya untuk menyampingkan Salahar. Naanga pun menarik Farda dan ingin menghabisinya. Tiba-tiba... Lalu Rama meminta pasukan istana untuk menembak Farda dan Salahar. Salahar memperingatkan seluruh pasukan agar jangan ada yang menyentuh Farda. Akan tetapi pasukan itu maju dan seketika... Semua orang pun mengetahui keberanian dan kekuatan Salahar yang telah memenggal Lord Nanga. Salahar dan Farda kembali ditahan. Tibalah hari pemungutan suara untuk genjatan senjata. Farda ikut menyaksikan pemungutan suara namun ia tidak diberikan hak pilih. Walau jabatannya saat ini sebagai gubernur kerajaan karena statusnya sekarang dalam tahanan. Akan tetapi jika hasil suara imbang maka hak pilih Farda akan digunakan. Pada saat itu Raja sudah kembali ke kansar. Suara pertama diberikan dari jabatan gubernur kerajaan dan yang kedua dari lot kerajaan dan yang terakhir Raja. Ternyata hasilnya imbang. Maka suara Farda digunakan untuk menentukan genjatan senjata atau tidak. Farda pun memberikan hak suaranya untuk menolak genjatan senjata. Artinya di sini Farda Salahar bersama pengikutnya akan dihabisi oleh anak buah Lord Ranga. Diperlihatkan Farda dimasukkan ke dalam ruangan untuk dihabisi orang-orang pembawa parang. Begitu juga adik Farda, Salahar dan pengikutnya Farda. Saat itu Salahar meminta si wanita tua untuk membuat tato di tangannya sebagai simbol peristiwa hari ini. Di sisi lain Farda telah diserang anak buah Ranga. Farda berusaha melawan orang-orang gila yang sudah mabuk obat terlarang itu. Akhirnya, tato di tangan Salahar selesai. Dan tato itu adalah segel yang dicap di paket milik Kerajaan Kansar dan juga yang dicap di tangan Adya sebelumnya. Datanglah Salahar. Ia menghabisi anak buah Ranga dengan kedua pedangnya. Di situ banyak bertumbangan orang-orang yang memakai obat terlarang. Lalu Salahar memberikan pedang yang lebih besar kepada Farda. Farda dan Salahar pun menghabisi ribuan orang anak buah Ranga hanya hitungan menit. Dan pertumpahan darah pun terjadi. Kemudian semakin banyak lagi yang datang anak buah Ranga. Mereka semua dihajar Farda dan Salahar. Hingga mereka semua bertumbangan. Adik Farda yang melihat cara Salahar menggunakan pedangnya. Ia tahu bahwa Salahar dari suku Soryanga. Farda pun menyampaikan keinginannya kepada Salahar bahwa sesungguhnya ia menginginkan kedudukan raja di tangannya. Ia ingin menguasai seluruh wilayah Kansar. Di sisi lain anak kandung Raja Manar dari istri pertama dan istri keduanya yang menjabat sebagai Lord Kerajaan. Mereka saling menjatuhkan satu sama lain dan ingin melakukan perang demi menduduki kursi raja. Salah satu dari kaum Soryanga menceritakan kepada Raja Manar dan Rama bahwa saatnya suku Soryanga balas dendam atas kejadian 25 tahun lewat yang dilakukan Raja Manar kepada mereka. Waktu itu Raja Manar menghabisi orang-orang dari suku Soryanga agar tidak ada yang maju menjadi raja di Kansar menggantikan Raja Sif Manar yang telah meninggal. Saat itu Raja Manar juga menghabisi orang yang seharusnya menjadi raja atas Kansar yaitu Dara. Namun anak Raja dari suku Soryanga itu masih hidup bersama ibunya dan ia adalah Salahar. Tetapi Salahar tidak tahu bahwa ialah yang seharusnya menduduki kursi raja atas seluruh wilayah Kansar. Di sisi lain Salahar telah berjanji akan menolong Farda menjadi raja atas seluruh wilayah Kansar. Part 2 suku Soryanga dan film pun berakhir. Lagi-lagi film India yang keren banget ya Besti. Dari film ini kita bisa ambil nilai positif. Jangan serakah ya Besti. Jadilah pemuda pemberani, tegas dan cerdas. Bagaimana menurut kalian film Salahar ini? Apakah sesuai filmnya dengan trailer yang lebih 100 juta kali tayangan? Silahkan berkomentar di bawah dan subscribe juga channel ini supaya kalian dapat pemberitahuan video terbaru dari lonceng film. Thank you udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.